Bismillahirrahmanirrahim Kul inna maharroma itu karena dua sisi, dua alasan Awalan anna towilatun, puasanya terlalu panjang, bedanya wala taqfu kan singkat, mudah diapal Kul inna maharroma rabbiya lwa iskakadolah Wal kitabu hadha dan kitab ini muqororun ala tolabatin Sudah menjadi apa? Sebuah kurikulum pada para santri-santri Wa kulla maka nadalilu aksoro Maka setiap kali dalil itu lebih singkat karena asal alaihim Maka itu dalil itu lebih mudah diapal oleh para tola-tolaba Kenapa para tolaba itu kok harus, ya namanya tolif ya Beda dengan syekh, beda dengan masyekh Namanya masih tolif, tolaba itu ya mana yang paling singkat itu lebih bagus Lebih gampang diapal Dan ini yang alasan kedua Dari ayat yang pertama Mana itu yang pertama? Mana itu yang pertama? Karena ayat yang pertama kau ucapkan Yaitu Wa antakulu ala Allah Faqala ala Allah Fakat Zatnya Allah kan Kalau walatakfuma Itu kan umum Asmau wa sifatu Dan Allah juga masuk disitu Amma ayatu saniyatu Walatakfuma Laisa alaka ilmun Faya ala Allah Wa ala ghairihi Ay anna ha amatun Umum Fima yata'allaku billahi Wa fima yata'allaku biwayrihi Jadi kan kalau walatakulu ala Allah Kan berkaitan dengan Allah saja Tapi kalau walatakfuma Ma itu kan umum Bisa berkaitan dengan Allah Bisa tidak berkaitan dengan Allah Wa ingkanat ila wa ingkanat Ayatul ula fi ya tasriha Bittahrim Walaupun Ayat yang pertama itu Sorry Hukumnya harum kan Innama Haroma Haroma Ada tasribi Bittahrim disitu Kalau walatakfuma kan Ada tasribi Cuma ada Larangan aja kan gitu kan Lakin ayatu saniyatu Tafukuha Fil wajahaini sabiqa ini Akara tapi Ayat yang kedua Apa tafukuha Lebih Melebihi diatas Melebihi Karena dua Poin Yang sudah berlalu Jadi kalau Tinjuan Secara tasri-sorihnya Ya ayat yang kedua Karena ada kata-kata Haroma Tapi Ayat yang pertama Walatakfu itu Tafukuha Tafukuha Diatasnya lagi Memberikan Punya kelebihan Punya kelebihan diatas Karena dua Poin tadi Walaupun Walaupun Apa Walaupun kita katakan Tumanakul Ala aslu finahi At-tahrimu Asal Pada larangan Punya harim Pada perkataan Walatakfu Tapi kan butuh usul lagi kan Iya kan Butuh usul Tapi kalau Kul innama haroma Ustaz Gak butuh usul lagi kan Jelas harom hukumnya Kan Jelas kan Tapi kalau kita pakai Walatakfu Ya Para talib kan Apa walatakfu Butuh lah Kau ada usul asal Perintah asal larangan Adalah berfaedah Lah Baru itu butuh usul Tapi kalau ditinjau Dari sisi ini Memang Bagusnya Wahan takulu Allah kan Bagusnya begitu Cuma kalau ditinjau Dari dua poin tadi Tentunya Ayat walatakfu Lebih Lebih bagus Keras ya Faham kayak ini Taip Qaulal musannifu Rahimallahu ta'ala Wa kullu Maqtabata Lillahi Minasifati Fa inna Sifatu Kamalin Semua Apa-apa yang tetap Untuk Allah Dari sifat-sifat Maka Sesungguhnya Sifat-sifat tadi Adalah Sifat Kamal Sifat sempurna Yuhmadu Alaihah Dia akan dipuji Di atas Sifat-sifat tadi Wayusna Biha Alaih Dan dipuji Dengan sifat-sifat tadi Alaih Atas Allah Subhanahu wa ta'ala Walai Safiha Naqsun Tidak ada Pada sifat-sifat Allah itu Kekurangan Biwajin Minal Wujuhi Dari satu Sisi pun Fajami'u sifatil kamali Sabitatun lillahi ta'ala Maka semua sifat kamal Itu Sabitatun lillahi Ala'akmali Wajin Dengan Bentuk yang Paling sempurna Wa'akmali Wa'akmali Maka semua apa yang Allah Nafikan dari dirinya Maka berarti Itu sifat kurang Yang menafikan Kesempurnaan yang wajib T語 wait Fajami'u sifatun naqsiomi Mantaniyatun Allah Maka semua sifatun naks �อยui Gug karena Allah itu wajib sembur karena Allah itu wajib semburna kalau Allah itu wajib semburna berarti semua sifat kurang harus ditiadakan dari Allah SWT masih belum selesai tadi ya itu tidak menunjukkan haramnya takyif, bedakan takyif sama tamthil kalau laisa kami selesai haramnya tamthil bukan takyif tapi lihat karena terkadang orang itu membagimanakan tapi tanpa diikat dengan tamthil kalau membagimanakan diikat dengan tamthil namanya tamthil kan makanya semua memakthil pasti mukayif tapi enggak semua mukayif itu tam memakthil, faham kan? orang enggak mungkin memakthil pasti dia apa? memakthil dulu maka semua memakthil pasti mukayif enggak semua mukayif itu pasti memakthil ya kan? berarti kan itu? bak menerangkan tentang terkadang orang itu mukayif tapi tidak diikat dengan tamthil dia sendiri menghayal sifatan minas sifat dari sifat menghayal sebuah sifat dari sifat-sifatnya Allah misl ayyakula ya dulloh tangannya Allah sifat tuha kada wa kada wa atabi keifiyatin min ingdi lalu dia mendatangkan keifiyah dari sisi dia menerangkan keifiyah membagi manakan dari otaknya dia dari kantongnya dia faham mukayif ini mukayif walaysabi memakthil bukan namanya tamthil tapi diikat dengan makhluk tangannya makhluk maka namanya memakthil dikatakan mukayif karena dia membagi manakan dulu baru yang kedua memakthil diikat dengan makhluknya dengan makhluknya fatabayyana bihadil ayat salatih hujub hu isbati ma'asbata Allah nafsi wa nafiyu ma'nafallahu annafsi wa syukutu amma sakata anhu hujub isbati ma'asbata allahu nafsi wa rilas wa lukusna wa nafiyu ma'naf alayis akabas cay wa latakfu wa syukutu amma ayy wa latakfu wa ma'nafallahu annafsi maka semua apa yang Allah nafikan dari dirinya valmuro bagi gini penting gini dan semua apa yang Allah nafikan dari dirinya valmuro dubih maka yang dimaksudkan dengan penafian tadi ingtifautil kesifatil mangfiyah menafikan sifat yang dinafikan plus wa isbatu kamali ditya harus menetapkan kesempurnaan lawannya ini sering kami ingatkan loh ya hatta dikuadul mutla mujarrat hanya sekedar menafikan apa yang Allah nafikan itulah isa kamalan enggak enggak sempurna jelas enggak harus ditetapkan apa lawan lawannya sama sekarang itu bilang kafir kalau Allah bilang kafir apa non muslim non muslim itu masih apa non muslim itu orang dibilang dia enggak bodoh eh dia enggak pintar itu enggak celahan itu enggak pintar itu masih kalau dia bodoh baru apa celahan pol ya iyalah namanya orang enggak islam kan dicela sekalian lah ngapain enggak busing-busing enggak tahu menyinggung katanya demokrasi ini ini maunya nanti besok ya kedepannya ini mau jadi apa agama ini sudah enggak dianggap lagi sudah itu ya wadhalik annan nafiyal mahdo nafi sempurna nafi to'iku mahdo layadullu alal kamal tidak menunjukkan kesempurnaan hatta yakun sehingga akan menjadi sempurna sampai dia mutadhamminan penafian tadi itu harus mengandung li sifatin subutiyatin sifat subutiyah yukhmadu alayyah yang dia dibuji atas sifat tadi kalau sekedar penafian ya enggak enggak sempurna dong sampai anda tetapkan lawannya dari sifat isbat baru jadi sempurna fa'inna mujarra dan nafi karena sekedar nafi kot yakunus sababuhu al-ajzah bisa jadi sebabnya karena lemah fayakunu nakso karena enggak punya kemampuan maka dia apa dia dia apa dia dia menjadi lemah kan gitu dia tidak melawan tidak melawan dua kemungkinan tidak melawan karena enggak mampu melawan atau karena enggak melawan karena dia sabar nah kalau dia sabar nah kalau dia sabar maka dia menjadi sifat-sifat sempurna kalau enggak karena enggak melawan karena enggak punya kekuatan untuk melawan gitu loh jelas enggak itu makanya patahkan itu terus sebagaimana pada ucapan syair kubailatun layakdiruna bidhimmatin walayadlimunan nasahabba takhardalin kubaila kubaila kecil kubaila ini kan isim tashir isim tashir memiliki banyak makna diantara maknanya bahkan namanya dia kecil makna yang kedua karena dia ditahkir penghinaan ini penghinaan kubaila ini kubaila kecil ini dihina layakdiruna bidhimmatin dia enggak pernah apa enggak pernah mengingkari sebuah perjanjian dan dia tidak mendolim manusia dia masya Allah bagus kan enggak pernah mengingkari perjanjian yang telah tetapkan enggak pernah dia menipu enggak pernah apa mengkhianati dan juga enggak pernah mendolim manusia ini karena apa karena dia enggak mampu maka dikatakan kubaili ya karena dia memang enggak mampu lemah dia nah kayak gini bukan sebuah sebuah apa bukan sebuah kehormatan karena enggak kalau aneka tadi dia punya kemampuan pasti dia akan nah berarti kan karena dia enggak mampu ada sih kenapa kajinnya karena enggak punya duit kenapa kamu enggak ke tempat maksiat enggak punya duit itu kan berarti karena kelemahannya bukan karena bukan karena sebuah ujian beda dia punya duit tapi enggak mau itu sebuah sebuah kemuliaan bagi dia semua apa yang Allah tetapkan itu pasti sifatu kamal Allah yang menetapin tahu dirilah tahu-tahu sendirilah Allah kan mana kau Allah menetapkan kau menafikan maka semua yang Allah menafikan pasti sifat kurang dan yang Allah menafikan untuk dirinya juga harus ada penetapan lawannya Allah tidak menafikan seorang seorang kalau antum jelaskan kalau antum katakan Allah enggak dolin bukan sebuah kesempurnaan bagi Allah karena enggak dolin karena bisa enggak mampu untuk mendolimi orang itu ini adalah penafian kedaliman dari Allah ini khusus fima yusuf apa yang Allah sifatkan maksudnya wahat itu kembali kemana penafian plus penetapan lawannya ini hanya dikhususkan pada apa yang Allah tetapkan untuk apa yang Allah sifatkan untuk dirinya dan Rasulullah untuk dirinya untuk Allah itu pun fil-ghalib pada umumnya penafian itu tidak menunjukkan sebuah kesempurnaan kayak kita nafikan orang bulan enggak bodoh kamu enggak usah kekodaini enggak oleh itu hanya untuk Allah saja